Kawan-kawan wartawan sekalian yang saya hormati, perusahaan saya sebagai Kepala Gugus Tugas Pertipatan Penanganan COVID-19 mengikuti rapat terbatas melalui video conference dengan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Sejumlah Menteri dihadiri oleh seluruh Gubernur sebanyak 34 Gubernur. Ada 9 orang Gubernur yang diberikan kesempatan oleh Bapak Seskap selaku pengatur kegiatan bahwa seluruh Gubernur mendukung keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan yaitu Social Distancing yang oleh Bapak Presiden hari ini diterjemahkan menjadi Physical Distancing. Bapak Presiden menekankan agar Physical Distancing ini bisa diterjemahkan oleh para Gubernur termasuk seluruh pejabat yang ada di daerah dengan jaga jarak atau jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Kemudian jaga jarak ini bukan hanya berlaku di tempat umum, tetapi juga berlaku di seluruh rumah tangga, di setiap keluarga. karena di antara keluarga belum tentu semuanya itu negatif. Belum tentu seluruh anggota keluarga itu aman dari virus corona ini. Oleh karenanya penjelasan-penjelasan yang secara terus-menerus setiap saat tentang pentingnya jaga jarak dan diikuti dengan disiplin yang tinggi harus menjadi prioritas dalam setiap kesempatan. Kemudian juga Bapak Presiden menegaskan dan menekankan kepada para Gubernur bahwa penjelasan-penjelasan ini harus sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu desa dan kelurahan. Demikian juga harus melibatkan semua potensi yang ada di desa dan kelurahan seperti halnya PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT RW, termasuk juga relawan-relawan yang diorganisir. Saatnya sekarang ini kita saling bahu-membahu, saling bekerjasama, dan saling menolong. Kemudian penegasan juga di sini oleh Bapak Presiden bahwa setiap daerah, setiap pejabat di daerah harus dapat menerjemahkan tentang ancaman yang semakin serius dari wabah corona ini dan bagaimana caranya kita semua bisa selamat. Yang sehat harus tetap sehat, yang sudah terlanjur sakit diupayakan semaksimu mungkin untuk diobati. Kemudian juga Bapak Presiden tetap menegaskan agar masyarakat tidak panik, saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita yang bisa memberikan semangat agar kita bisa terhindar dari wabah ini. Ada satu hal yang mungkin perlu kami sampaikan di sini, bahwa upaya kita untuk terhindar dari virus ini menurut sejumlah pakar dikarenakan imunitas kita yang harus bagus, daya tahan tubuh kita yang harus bagus, oleh karenanya memakan makanan yang bergizi, menjaga perasaan seperti hati tetap tenang, hati senang, pikiran juga tidak boleh terlalu banyak. Sehingga dengan demikian diharapkan imunitas tubuh kita bagus, ketika saatnya mungkin kita berpasan dengan masyarakat yang sudah terlanjur positif, kita memiliki daya tahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menyangkut rapid test. Beberapa hari terakhir, Kementerian Kesehatan telah menyalurkan sebanyak 125.000 unit rapid test ke seluruh daerah. Kemudian Bapak Presiden menekankan di sini, bahwa prioritas untuk penggunaan rapid test ditujukan kepada pekerja medis, karena merekalah orang yang paling rentan, yang paling terdepan, yang berpuang akan terpapar. Demikian juga kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah zona yang rawan, karena sudah ada sebagian dari masyarakat di kawasan tersebut positif terkena COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya menyangkut alat pelindung diri. Sampai dengan hari ini, gugus tugas telah menyalurkan sebanyak 105.000 potong alat pelindung diri ke sejumlah provinsi. Khususnya provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, mengingat Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terpapar, khususnya di Jakarta. Kemudian, rencananya, mudah-mudahan tidak ada hambatan, besok pagi, dini hari, akan tiba lagi sebanyak 70.000 unit APD. Dan ini semuanya adalah produksi lokal, produksi dalam negeri, yang mana selama ini sebagian dari industri tekstil kita mengekspor ke sejumlah negara. Tetapi, Bapak Presiden telah menegaskan seluruh industri tekstil harus memprioritaskan kebutuhan domestik dulu. Kemudian, apabila 70.000 unit ini besok pagi bisa kita terima, maka pada kesempatan pertama atas bantuan Panglima TNI dan jajarannya, kita bisa mendistribusikan 2.000 unit APD ke seluruh daerah. Jadi, mohon kepada Bapak Gubernur untuk bisa bekerjasama dengan Pangdam dan Kapoda supaya apabila barang ini tiba, sesegera mungkin didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang memerlukan. karena pengalaman mulai dari kemarin dan juga sampai dengan dini hari tadi, ternyata masih ada rumah sakit yang belum mendapatkan APD, padahal provinsinya telah didistribusikan. Jadi, sekali lagi, mohon bantuan dari kawan-kawan media untuk mengingatkan tentang pentingnya pendistribusian APD untuk diterima di rumah sakit-rumah sakit. Kemudian juga kami telah berbicara dengan Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Semua industri yang berpotensi untuk mendukung penanganan COVID-19 ini akan dioptimalkan, selain industri teksil yang untuk memproduksi APD, masker, dan juga sanitizer, dan kebutuhan lainnya, sehingga kita mampu mendukung kebutuhan kita tanpa tergantung dari luar. Bahkan kalau ini bisa diproduksi secara maksimal, artinya industri bisa bekerjasama dengan komponen-komponen yang ada di daerah, maka telah mungkin bisa jadi kita bisa membantu pihak-pihak lain, negara-negara lain yang membutuhkan alat pelindung diri. Karena sebagian besar industri teksil ini berada di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Negara-negara maju justru sudah mengurangi industri teksil mereka. Kemudian yang keempat, upayakan semang-semang mungkin masyarakat yang masih sehat untuk menjaga kesehatan dirinya. Jangan anggap enteng, jangan anggap sepele. Prosedur, protokol, ketentuan yang berhubungan dengan pencegahan hendaknya betul-betul ditaati. Jaga jarak, jangan berdekatan, hindari kerumunan. Ketika bepergian pun, apabila tangan disengaja atau tidak disengaja, menyentuh sesuatu, jangan coba-coba memegang mata, hidung, dan mulut. Apabila ingin memegang mata, hidung, dan mulut, harus dan wajib mencuci tangan terlebih dahulu sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pejabat. Termasuk juga banyak relawan-relawan kita di bidang medis yang mengingatkan dan mencontohkan cara mencuci tangan yang baik. Kemudian juga penegakan hukum ke depan harus menjadi prioritas karena Gubernur sesuai dengan Kepres nomor 7 2020 memiliki kewenangan untuk memberikan penegakan hukum dengan memanfaatkan aparat yang ada mengingat Kapolda dan Pangdam berada di bawah Gubernur. Organisasi gugus tugas inilah yang diharapkan bisa menjalankan fungsi kontrol, fungsi pengawasan, dan juga fungsi pencegahan kepada segenap masyarakat. Kemudian selanjutnya Bapak Presiden memerintahkan kepada para Gubernur untuk membuat rencana aksi yang detail khususnya yang berhubungan dengan peta sebaran COVID-19 di wilayah masing-masing. Kemudian juga Gubernur diminta untuk melakukan refocusing dan realokasi dana sesuai dengan Interest nomor 4 tahun 2020. Termasuk program sosial safety net yang diperluas untuk masyarakat miskin dan kurang sejahtera serta program padat karya tunai dan juga memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian semua kebijakan yang diambil oleh para Gubernur selaku Ketua gugus tugas diupayakan harus komprehensif harus holistik melibatkan segenap komponen yang ada termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya sehingga kebijakan yang dikeluarkan mendapat dukungan penuh dari segenap lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir kami laporkan sampai dengan jam 11.00 tentang Wisma Atlet. Terdapat 102 orang pasien yang mendaftar mulai kemarin sore. Kemudian yang dirawat sebanyak 71 orang dan dua dijadwalkan akan dikirim ke RSPAD karena kondisinya kurang begitu baik. Kemudian yang dipulangkan sebanyak 31 orang menurut data yang berhasil dikumpulkan oleh petugas medis mereka dalam kondisi sehat walafiat. Tadi ada satu poin yang kelupaan tentang bagaimana perlindungan terhadap masyarakat lanjut usia. Namun sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang secara status usianya sudah memasuki lanjut usia mohon mohon berkenan ya mohon berkenan untuk betul-betul menjaga diri. Jangan dekat ya jangan dekat dengan siapapun juga termasuk anggota keluarga di rumah. Karena belum tentu anggota keluarga di rumah itu pun aman. Nah di samping masyarakat yang usia lanjut adalah mereka yang memiliki penyakit bawaan. Seperti halnya diabetes, hipertensi, jantung, dan penyakit lainnya. Khususnya juga asma. Ini harus betul-betul dijaga, harus betul-betul diperhatikan jangan mendekat kepada siapapun juga. Karena dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa tahu siapa yang sudah terpapar atau belum. Kalau yang di rumah sakit sudah pasti mereka adalah kelompok masyarakat yang sudah positif. Tetapi yang justru berbahaya ini adalah mereka yang secara fisik tidak terlihat sakit, tidak ada gejala apapun, tetapi sudah sebagai karier, sebagai pembawa penyakit. Nah, inilah yang sangat berbahaya ketika kita tidak bisa mengidentifikasi orang-orang di sekitar kita, sehingga bisa terpapar. Demikian juga saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat yang masih menggunakan moda transportasi umum. Apabila menyentuh sesuatu, jangan memegang mata, hidung, dan mulut. Serta harus ada suatu tingkat kesabaran yang tinggi untuk mengantri, untuk tidak mau berdempet-dempetan, untuk tidak mau berdekat-dekatan dengan siapapun juga. Hanya dengan cara itulah kita bisa selamat, kita bisa menghindari, sehingga kita bisa tetap sehat. Kemudian kepada Mas Bayu pertanyaan tentang APD. Apakah sudah ada hitungan? Hitungannya memang kita butuh jumlahnya sangat banyak. Bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin kita bisa memerlukan jutaan apabila pandemi COVID-19 ini berlangsung lama. Oleh karenanya Menteri Penelitian akan memerintahkan, akan menugaskan pejabat terkait untuk meminta kepada semua industri tekstil yang memiliki kemampuan memproduksi APD untuk memprioritaskan pembuatan APD ini. Kemudian menyangkut tentang data berapa banyak daerah yang sudah menyatukan status bencana. Jadi membandingkan KLB kejadian atau keadaan luar biasa dengan status siaga atau tanggap darurat ini berbeda. KLB ini sifatnya lokal. Kemudian aturan yang digunakan tentu berbeda dengan aturan yang sudah masuk dalam masa pandemi. Di mana status yang digunakan bukan lagi KLB tetapi sudah bencana. Negara kita memiliki undang-undang nomor 24 tahun 2007 di mana penjelasan-penjelasan tentang bencana. Bencana dibagi dua, bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam sudah sering kita dengar. Gempa, gunung berapi meletus, tsunami, likuifaksi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan bencana non-alam ini meliputi beberapa masalah. Gagal teknologi, kemudian ancaman dari kimia, nuklir, termasuk ancaman biologi, yaitu pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dengan demikian, sesuai dengan undang-undang, ada tiga fase ancaman atau ada tiga fase status, yaitu yang pertama status siaga darurat. Kemudian yang kedua, status tanggap darurat. Dan yang terakhir adalah status rehabilitasi dan rekonstruksi. Sampai dengan hari ini, sudah ada 15 provinsi yang menentukan atau mengeluarkan status siaga darurat, kemudian kabupaten 41, kota 10. Sedangkan provinsi yang telah menetapkan status tanggap darurat, sebanyak empat provinsi. Satu DKI, dua Jabar, tiga Kepri, dan empat DIE. Kemudian ada tiga kabupaten serta dua kota. Sementara itu, provinsi yang telah menentukan organisasi gugus tugas sebanyak 28. 28 provinsi telah menyusun organisasi gugus tugas. Mulai dari kepalanya atau ketuanya gubernur, wakilnya Pangdam dan Kapoda. Kemudian di tingkat kabupaten kota, ketuanya adalah Bupati Wali Kota, wakilnya adalah Dandim dan Kapores. Untuk kabupaten sebanyak 74, kota 24. Sehingga dengan organisasi gugus tugas ini dan penentuan status yang telah dikeluarkan oleh setiap provinsi, maka kekuatan dalam upaya pencegahan harusnya betul-betul bisa lebih optimal. Gubernur selaku kepala gugus tugas bisa menggunakan unsur pusat yang ada di daerah. Sekali lagi, kerjasama yang baik antara pusat dan daerah akan bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada masyarakat kita. Demikian penjelasan saya.